Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmat dan hidayahnya Kita masih berkesempatan menemui bulan suci Ramadan tahun 1449 Salawat serta salam Tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang telah menuntun umatnya Dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang benderang Yakni Dinul Islam Perkenalkan Saya Siti Aisyah Kelas 10 MIPA 1 Meninsan Cendekiah Tanah Laut Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Pentingnya menghargai bulan Ramadan Alhamdulillah Sampai hari ini Kita telah berada pada hari kesepuluh di bulan Ramadan Bulan Ramadan itu ibarat tamu Yang bahkan kita tidak tahu Apakah kita akan bersamanya hingga ia pamit Ibarat tamu Ibarat tamu Yang bahkan Kita tidak tahu Apakah kita masih berkesempatan menemuinya tahun depan Bulan Ramadan itu adalah bulan suci Yang kehadirannya sangat dinantikan oleh jutaan umat muslim di seluruh penjuru negeri Satu hal yang tidak kita ragukan Bahwasannya berjumpa dengan bulan Ramadan Adalah nikmat yang sangat besar Nikmat yang sangat mulia Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan Maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim Untuk meningkatkan kesungguhan kita Dalam mengisi bulan Ramadan Dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh Teman-teman yang dirahmati Allah Bulan Ramadan tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Jika Ramadan tahun lalu kita isi dengan talerus Al-Quran di masjid Karantina tahfiz, sholat terawih berjamaah Dan mendengarkan ceramah di majelis taklim Bukan berarti semua kegiatan itu tidak kita kerjakan lagi di tahun ini Meskipun sekarang kita berada di tengah pandemi Ibadah kita selama bulan Ramadan ini tidak boleh dikurangi Bahkan seharusnya ditambah lagi Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidhi Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya sungguh celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan Kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah s.w.t belum mengampuni dosa-dosanya Hadis tersebut memperingatkan kita Agar senantiasa mengoptimalkan ibadah selama bulan Ramadan Sangatlah merugi orang yang menyanyiakan bulan Ramadan Mereka yang berpuasa karena sekedar ingin mengugurkan kewajiban Hanya akan mendapat lapar dan dahaga Mereka yang berpuasa namun masih mengerjakan maksiat Maka puasanya akan sia-sia Mereka yang lebih banyak kerebahan dibanding sholawatan Lebih banyak chattingan daripada mendengarkan murat al-Quran Mereka adalah orang yang tidak menghargai bulan Ramadan Datangnya bulan Ramadan harusnya kita hargai Dengan selalu meningkatkan ibadah Seperti mengamalkan zikir pagi dan sore hari Siang malam tak mpa ngaji Sedekah pun tak kendor hari ke hari Bukannya malah dihabiskan dengan main PUBG Buka Instagram 2 menit sekali Scroll WhatsApp tak henti-henti Padahal tak ada notifikasi Bukankah kita tak ingin dikatakan hambanya yang merugi Apakah ada yang menjamin Kita akan menemui bulan Ramadan lagi setelah ini Wallahu'alam Saudara saudariku seiman Marilah kita bersama-sama menghargai Dan memanfaatkan bulan Ramadan ini Dengan meningkatkan ibadah kita Serta memperbanyak amalan-amalan Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW Sebab kita ini hanyalah makhluk Allah Yang kelak akan menemui ajal Dan kita tidak tahu Apakah tahun ini adalah Ramadan terakhir kita Atau masih ada tahun-tahun selanjutnya Ibnu Mas'ad diantaranya mengatakan Tidak ada penyesalan yang aku rasakan Yang lebih mendalam Dibanding penyesalanku terhadap hilangnya hari Dimana matahari tenggelam Ajalku berkurang Amalku tidak bertambah Semoga pandemi COVID-19 ini Tidak menurunkan semangat kita Dalam menjalankan ibadah Selama bulan suci Ramadan Amin Ya Rabbala Alamin Demikian yang dapat saya sampaikan Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atawba ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadhan 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 Ya Habib Ramadhan Ramadhan Terima kasih telah menonton!